Krisis pemuda, tapi persoalan negaranya krisis. Sementara seluruh orang berharap ketika negara krisis, jawabannya pemuda. Tapi yang diketemukan, jenis pemuda apa? Pemuda krisis. Pemuda yang bisa disebut sebagai pemuda daripada Bapak Kisma. Pemuda yang dalam usianya muda, tubuhnya muda, kulitnya kencang, tapi pikirannya kendor, ideologinya teledor. Dan yang terpenting adalah, yang paling parah adalah mereka tidak punya sikap ideologis. Mereka sangat kompromis. Bukan pragmatis ya? Pragmatis. Sumpah pemuda ini sudah menjadi sejarah kita ya. Simbol nasionalisme kita, kebanggaan kita yang merajut, merangkai ya. Menjadi fondasi kebangsaan kita, sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan. Yang diraji itu tentu kan keragaman tadi ya. Suku, bangsa, agama, ras, dan bahasa. Setelah 1928, kita maksud 93, ini ada nggak Anda rasakan perbedaan ya? Semangat 1928 itu mulai runtuh, terkoyak-koyak gitu. Ada nggak Anda rasakan? Ya problem besarnya dari kalau kita berefleksi pada sumpah pemuda, dia kemudian tumbuh menjadi mitos kan, bang? Bahwa dalam semua persoalan kita sebagai nation, apabila menghadapi tikungan yang tajam berupa krisis, maka harapan orang itu selalu pada pemuda. Tapi pertanyaannya pemuda yang seperti apa begitu? Nah, bayangan mereka akan pulang ke rumah sejarah itu. 1928 itu. 1928, menemukan pemuda-pemuda yang punya moral komitmen. Nah, kata moral komitmen ini persoalan besar, bang, hari ini. Kita banyak menemukan pemuda, organisasi pemuda. Tapi kita tidak menemukan moral. Kita menemukan orang muda, badannya muda, usianya muda. Tapi moralnya jompo, bang. Pikirannya jompo. Gimana menjelaskan ini? Gimana menjelaskannya, bang? Saya menjelaskan tadi pada waktu kongres pemuda. Mereka melakukan bunuh diri, mereka membunuh diri kelas. Sebagai anak priayi, bayangin coba. Yang mereka ditunggu dari hasil sekolahnya itu oleh privilise-privilise kolonial untuk jabatan-jabatan menjadi antenar. Tapi mereka tolak semua itu. Memilih berjuang ya. Nah, pertanyaan hari ini, kita tidak menemukan lagi pemuda yang datang itu dengan, apa ya, bukan kepentingan napsi-napsi. Bukan kepentingan sendiri-sendiri. Mereka datang itu untuk sebuah cita-cita, sebuah bayangan, sebuah komitmen bersama tentang apa yang dicatitakan sebagai Indonesia begitu. Nah, hari ini tidak ada, bang. Tidak ada lagi ya. Susah kita menemukan. Kenapa? Gampang kan menemukan kuntilanak daripada menemukan orang yang kayak begitu, pemuda yang kayak gitu. Kenapa ini situasi kesejarahan kita seperti itu? Saya pikir sih... Apa sebabnya? Saya pikir satu, itu ada proses pemosilan, bang. Pemosilan? Pemosilan pemuda. Jadi pemuda itu dirayakan terus, bang. Kayak tahun 2020. Sumpah pemuda ini dirayakan terus. Tapi dia... Sebagai hari pemuda. Mitos saja, kan? Tapi... Ritual. Sebagai ritual. Sementara kata mudanya itu mengalami pemosilan. Artinya dia mengalami kejumudan. Impolusi. Bukan hanya... Impolusi bisa dibilang begitu. Impolusi artinya dia berputar di situ-situ dan kemudian membusuk begitu. Nah, kata pemosilan ini sebenarnya mengacu pada pengeramatan. Pemitosan. Dan akhirnya dalam pembitosan dan pengeramatan itu yang terjadi adalah ketidakmengertian dan penyelewengan. Jadi banyak sekarang kelompok-kelompok muda bikin partai, bikin apa gitu. Bayangin ada anak muda sekarang bikin partai. Hal yang pertama dilakukan adalah gelar karpet ke istana. Gelar karpet ke istana. Berusaha menjadi bagian dari kekuasaan istana. Nah, itu kan kalau kita lihat dalam sejarah seluruh kita yang menjelaskan dari awal yang namanya pemuda begitu mereka berorganisasi atau menjadi terpelajar mereka tarik garis dengan kekuasaan dan bersikap kritis terhadap kekuasaan. Ada diperensiasi lagi. Hari ini enggak ada, Bang. Hari ini tidak ada. Nah, itu yang memang sekarang ini apa namanya mengkhawatirkan ya. Ya, artinya kita mengalami krisis, Bang. Krisis pemuda. Tapi persoalan negaranya krisis. Sementara seluruh orang berharap ketika negara krisis jawabannya pemuda. Tapi yang diketemukan jenis pemuda apa? Pemuda krisis. Pemuda yang bisa disebut sebagai pemuda daripada Bapak Kisma. Pemuda yang dalam usianya muda, tubuhnya muda, kulitnya kencang, tapi pikirannya kendor. Iya kan? Ideologinya teledor. Iya kan? Dan yang terpenting adalah mereka, yang paling parah adalah mereka tidak punya sikap ideologis. Mereka sangat kompromis. Pragmatis ya. Pragmatis. Dan dalam konteks itu menurut saya ada satu buku yang terkenal yang ditulis oleh ibu saya, Syiraisi, judulnya The Young Hero. The Young Hero. The Young Hero. Jadi dari judulnya itu aja kita udah bisa bayangin bahwa dia meneliti konteks sejarah Indonesia. The Young Hero. Dia menyebut pemuda itu dibayangkan sebagai hero, sebagai pahlawan yang besar begitu. Dalam konteks sejarah panjang Indonesia. Tapi hero itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena sedemikian rupa mesin kekuasaan itu tahu betul musuh paling besar dari kekuasaan itu pemuda. Karena itu pemuda salah satu yang pertama ditumpulkan melalui rejim kurikulum pendidikan. Misalnya bagaimana agar pemuda tidak punya daya kritis? Abang lihat aja kurikulum sekolah kita itu betul atau salah pilihan ganda menjodohkan menjodohkan kalau ada esai kebenarannya bukan pada argumentasi anak didik tapi pada guru di depan kelas. Jadi ada otoritas di situ. Sementara bagi pemuda argumentasi itu menjadi penting persilangan argumentasi menjadi penting dan itu yang menimbulkan daya kritis. Nah itu di format sedemikian rupa menurut saya si Raisi sehingga kita nggak akan pernah punya pemuda. Nah sekarang harapannya kalau kita lihat pemuda sebagai intelijensi ya artinya itu identik dengan institusi terpelajar. Kampus apa tapi sekarang kampus hampir semuanya dikooptasi oleh negara. Rektor dipilih oleh negara. Dulu nggak ya? Nah ini jadi persoalan Bang. Jadi kalau kita merayakan Kongres Pemuda Sumpah Pemuda hari ini kita melihat sebuah proses pengeramatan. Jadi proses sejarah yang dirayakan tanpa makna dan pengetahuan untuk menumbukkan lagi api pemuda. Ya tapi ini kan kegelisahan kita semua kan? Iya. Kegelisahan para elit kegelisahan kampus kegelisahan orang tua kita kegelisahan pemuda kan yang membawa situasi sekarang ini. Nah gimana kita memulai apa kita memperbaiki universitas sepuluhan tinggi atau organisasi pemuda yang apa nama universitas pemuda yang muncul dari anak muda sendiri. Kalau diharapkan dengan anusiasi pemuda sekarang itu sudah sulit karena semua hampir menginduk kepada kekuasaannya. Itu di mana? Kalau saya yang pertama harus dilakukan adalah inspirasi Bang. Apa itu maksud inspirasi? Hari ini krisis kita kan karena kita tidak bisa melihat teladan Bang. Keteladanan. Suri teladan di mana sih? misalnya kita melihat ada pemuda-pemuda pergerakan tahun 98 tahun 78 tapi ketika mereka ada di dalam kekuasaan ya 98 ada kekuasaan semua sekarang ya itu mereka semua menjadi dalam tanda petik antikolonial begitu loh. Oh sekarang ini ya? Iya. Sorry sorry to say Bang saya harus begitu. Kenyataannya seperti itu. Iya kan? Nah jadi tidak ada keteladanan. Yang harus kita bangun adalah role model Bang keteladanan. Role model ya? Makanya saya setuju kalau ada yang bilang kalau pada yang hidup kita susah cari keteladanan kenapa enggak kita pulang ke rumah sejarah ngidupin lagi yang udah mati. Yang mati ya ya. Nah Soekarno ini menciptakan hari-hari besar karena dia tahu banget bahwa setiap masa itu akan menghadapi tantangan di mana konsep dan imajinasi kita tentang nation itu mengalami krisis dan hari-hari besar itu itu tempat kita nge-charge Bang. nge-charge ulang. Di situ kita bisa pulang ke rumah sejarah untuk mencari role model dan menjadikan sumber keteladanan. Nah hari ini menurut saya kalau kita memperingati hari Sumpah Pemuda kita enggak menemukan perayaan yang seperti itu. Kita enggak menemukan perayaan bagaimana menghidupkan kembali imajinasi tentang tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dan apa yang mereka lakukan pada periode itu dan apa kita menemukan kenyataan itu pada hari ini. Berarti semacam missing link gitu ya. Iya artinya kita kematian obor Bang. kehilangan pelita ya. Nah kalau kita kematian obor kata Soekarno ya kita akan jadi persis monyet dalam gelap Bang. Saring cakar. awut-awutan. Enggak ngerti apa-apa dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak ada harganya. Bahasa kasarnya hanya menjadi sampah diantara sampah bangsa-bangsa. Kita bernegara tapi enggak tahu tujuan bernegara. Iya itu yang menyebutkan. Kita adalah bangsa setelahnya kita enggak tahu tujuan berbangsa. Nah. Jadi sebetulnya tercerabut dari akar Sumpah Pemuda itu. Akar Sumpah Pemuda itu. Nah. Apa perlu Sumpah Pemuda lagi? Pemuda-muda ini untuk memperbaiki keadaan ini? Saya pikir Sumpah Pemuda itu terus Bang menginspirasi banyak generasi ya. Misalnya dari tahun 28 ke tahun 1939 dia menginspirasi Bang untuk diadakan lagi review tentang peran pemuda. Kemudian tahun 1949 ketika RIS dibentuk dan ada penyerahan kedaulatan Sumpah Pemuda digunakan lagi untuk menginspirasi pembentukan negara kesatuan. kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1950-an ketika banyak pemberontakan-pemberontakan di daerah itu digunakan Bang untuk mengukuhkan rasa persatuan. Iya kan? Sampai dikasih kata Sumpah yang sebenarnya tidak pernah ada dalam Kongresnya untuk menunjuk bahwa yang berontak-berontak itu melanggar Sumpah Palapa yang dari Javan Majapahit sampai kayak begitu tuh Bang. Nah kemudian waktu mahasiswa melakukan perlawanan di tahun 80 90-98 itu ada Sumpah Mahasiswa. Itu kan inspirasinya juga berbahasa satu bahasa anti-penindasan. Sekarang masih ada Sumpah Mahasiswa. Nah itu Sumpah Mahasiswa Bang. Kemudian tahun 2000 ada Sumpah Pemuda Internet. Jadi ada satu faktor kemodernan digital gitu ya dimasukkan dalam konsep sejarah Sumpah Pemuda. Artinya di jaman digital ini harusnya masih terus terkoneksi bukan mati koneksi dengan konsep historis gagasan tentang pemuda tahun 1928. Meskipun kita sudah hidup dalam dunia internet sekarang. Iya artinya gak boleh ada diskontinitas gitu. Harus kontinusasi kontinumnya ada ya. Artinya kita bisa katakan bahwa gagasan Sumpah Pemuda itu terus direinterpretasi sesuai ini kan Risa mesti sering mengikuti internet ya. Kemudian baca-baca berita diskusi kan. Ini anak-anak millennial ini kadang-kadang sudah gak paham lagi dengan sejarah kita. Dia berkutat dengan dirinya sendiri aja. Di dunia dia yang dia kenal dengan internet opting dunia digital kemudian apa namanya kesibukan mereka dengan chatting-chatting gitu ya. Nah ini gimana cara mereka supaya bisa kembali memikirkan akar sejarah kita? Saya pikir justru yang jauh lebih melek sejarah dan terkoneksi dengan sejarah itu generasi milenial bang. Daripada generasi analog atau orang-orang tua. Jadi problem buta sejarah itu itu bukan mayoritas dialami oleh anak muda kalau kita lihat perkembangan di digital gitu ya itu banyak sekali bang tumbuh organisasi-organisasi cinta sejarah yang dimulai bahkan kayak peristiwa tahun 28 dari sejarah-sejarah lokal misalnya kita pergi ke kota Semarang ada pencinta kota tua Semarang pergi ke kota Jakarta kota tua Jakarta ada pencinta kota tua Jakarta pergi ke Banda ada bang kayak gitu pergi ke Bukit Tinggi ada itu semua generasi milenial yang justru menurut saya mereka keluar dari kurikulum yang sifatnya bukan sejarah tapi propaganda atau indoktrinasi sejarah mereka mencari dan mengumpulkan apa pengetahuan sejarah melalui perkembangan digital dan peraya dan salah satunya hidup dalam bentuk pencarian identitas dan identitas itu dicari melalui pengetahuan sejarah yang banyak sekali di internet jauh lebih banyak lagi bang artinya di digital ada perkembangan organisasi atau akun-akun yang memang sifatnya pengkabaran sejarah nah justru menurut saya problem terbesarnya adalah buta sejarah itu pada orang-orang tua dan silahkannya elit-elit bayangin ada orang yang mengaku pengagum Soekarno berasal dari partai Soekarno kemudian jadi pemimpin besar dari negara Republik Indonesia ditanya Soekarno lahir dimana di Blitar katanya nah jadi saya mengatakan yang rusak itu pengetahuan sejarahnya bukan pemuda bang orang-orang tua dan cilakannya mereka mengambil keputusan bahkan ideologi Soekarno gak dijalanin ya ya mengakunya Soekarno tapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan pikiran-pikiran dan wawasan Soekarno misalnya sekarang lagi tren bikin patung Soekarno oh iya 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 saya pergi ke Semarang ada lima ada empat apa lima patung Soekarno banyak sekali ya terus saya bertanya dalam hati saya gitu ini yang bikin patung Soekarno gak ngerti apa ya bahwa Soekarno itu menjadi besar justru ketika dia berada di antara kawan-kawannya karena apa karena Soekarno itu simpul dari pikiran banyak kawan-kawannya jadi mesti jangan Soekarno sendiri iya kalau Soekarno sendiri maka seperti dikatakan Ong Hokam Soekarno itu mati ketika dia ditinggalkan teman-temannya itu penutup esai yang paling baik dari Pak Ong tahun 1978 itu esai di Tempo ya di Prisma jadi ketika Soekarno itu patungnya di mana-mana hadir dan dia sendirian maka orang yang bikin patung itu gak ngerti dia itu Soekarno bersama sebenarnya iya justru Soekarno itu menjadi besar kalau dia menjadi kalau kita mengerti dia sebagai simpul sejarah simpul pikiran esainya yang terbaik itu untuk menyimpulkan dia itu seorang simpul sejarah nasionalisme islam marxisme jadi dia itu arus ada patung serombongan nah iya harus ada patung Cipto Maungun Kusumu ada patung Dekker ada patung Cokramenoto nah baru dia kita bisa lihat sebagai Soekarno sebagai Bung Besar orang besar kalau dia sendirian dia mati kesepian mati kesepian dan yang membuat dia gak ngerti sejarah dia melakukan desukarnoisasi itu politik Orde Baru justru yang dia katanya sangat benci Orde Baru justru dia lakukan emang banyak sekali kritik-kritik orang sekarang ini bahkan ada yang mengatakan ini kultus individu lama-lama ya artinya sebenarnya sama dengan Sumpah Pemudanya Bang pemikiran Soekarno juga seperti Sumpah Pemudanya mengalami pemosilan jadi dia berkembang tidak lagi hidup sebagai api yang hidup tapi dia menjadi debu yang dingin dia seperti mayat yang disemprotin minyak wangi tapi sebenarnya dia tetap mayat seperti itu jadi itu problem besar kita hari ini Bang kalau kita merayakan Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda tahun 28 perayaannya kita melihat fenomena dimana ada pemosilan pemikiran tentang Kongres Pemuda tahun 1928 jauh lebih luas lagi kita melihat bahwa ada pemosilan pemikiran pemikiran para pendiri bangsa kita yang terlibat secara langsung tidak langsung terbuka maupun tertutup dalam proses proklamasi kita sebagai nation tahun 28 tapi yang perlu kita cermati juga di dalam 93 tahun Sumpah Pemuda ini kan sebetulnya kan inti Sumpah Pemuda itu kan kita keluar dari kemelut kolonial penindasan sekarang ada enggak terasa semacam kembali hantu kolonial dalam tatan ekonomi kita sejarah itu enggak berulang si Bang berulang sejarah enggak berulang pola-polanya yang berulang jadi kalau Abang bilang oh rasanya kayaknya petani ini nasibnya merana betul negara agraris jadi kita ingat lagi Tamrin yang bicara petani kita bukannya miskin tapi dimiskinkan dimiskinkan hidup lagi itu dia ternyata kita mengalami involusi begitu polanya Bang sama polanya yang sama kita merasakan pola-pola yang mungkin itu sebabnya orang seperti Soekarno ya pikirannya itu mungkin menurut saya sudah akhir sudah jauh dengan tantangan zaman hari ini ketika dia nulis di tahun 30 di tahun 30 di tahun 20 begitu ya tapi masih relevan tapi masih relevan karena apa karena dia bicara tentang penindasan strukturnya gak berubah eksploitasi yang orang rasakan eksploitasinya terus berlanjut sumber daya dikuasai elite gak berubah dari zaman dulu kan iya pola piramidal sosialnya gak berbeda iya jadi apa kalau tidak ada ekonomi nasional kata Bung Hatta kata Soekarno jangan pernah bayangkan negara kita merdeka karena dengan cepat waktu kita akan dijajah nah ini kan kata-kata itu jadi hidup dijajah di band sang sendiri ini bang saya jadi bukan sejarahnya berulang polanya berulang polanya kita rasakan artinya kita sebagai nation fail gagal ya gagal karena generasi yang baik harusnya generasi yang eh generasi yang baik adalah generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya itu pentingnya sejarah bang sejarah mengajarkan kita tentang arti kata prestasi kalau kita pergi ke museum kita belajar apa prestasi pencapaian zaman masa lalu ya pencapaian zaman ya kalau pemuda tahun 28 bisa bikin proklamasi kita sebagai nation apa yang kita bisa buat hari ini sekarang bisa buat apa-apa kita ini persoalan besar bang karena bangsa itu bisa hidup dengan imajinasi dengan kreasi kalau kita gak punya imajinasi gak bisa kreasi mati bang ya itulah kelebihan orang masa lalu itu kan nah karena mereka baca bang dia baca dia melihat aksara macam-macam ya dia baca nah persoalan besar hari ini akses kepada bacaan itu susah bang bukan gak ada batas bukan gak ada minat baca tapi akses terhadap bacaan itu yang tidak tidak diberikan oleh negara kertas kita masih impor iya semua impor ya betul ya sistem perpustakaan kita mati mati ke daerah-daerah di kampus-kampus di sekolah-sekolah perpustakaan yang mengenaskan apa yang boleh anda bayangkan ke depan ini 1928 ini 93 tahun sepa pemuda iya kita harus tersentak bang sebenarnya tersentak karena kita itu sedang berproses menuju apa ya decline gitu kemerosotan kemerosotan ya jadi yang harus ada aspirasi besar bersama begitu ya mengingat tahun 2045 kita akan 100 tahun betul betul apakah kita akan merayakan 100 tahun dengan situasi kayak begini situasi kesenjangan sosial artinya kita dalam perayaan itu kita merayakan kegagalan kegagalan kita mengwarisi perjuangan dan pikiran-pikiran besar yang membentuk Indonesia dan menurut saya itu bukan hanya durhaka itu lebih dari durhaka itu mengkhianati sejarah bang saya alasan kita jadi Indonesia nah itu dosanya besar bang oke apa refleksi anda kemudian pesan ke pemuda dengan situasi sekarang ini dalam rangka 93 tahun sumpah pemuda saya pikir hal yang paling besar yang harus dilakukan oleh pemuda adalah dia harus mengambil posisi bang mengambil posisi dengan serius menarik garis seperti di tahun 20-an antara kaum sana dengan kaum sini tarik garis yang jelas karena kalau tidak ditarik garis yang jelas proses revolusioner memulihkan Indonesia itu gak akan pernah kejadian tidak akan terjadi tidak akan terjadi karena akan kompromi 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 terus nah itu yang dicerminkan dari peristiwa tahun 28 mereka gak berkompromi mereka tarik garis pokoknya kita merdeka dari penjajah kita gak mau lagi disebut inlander kita pengen disebut Indonesia dan kita gak kita gak mau menjadi Hindia Belanda kita pengen menjadi bangsa yang merdeka jadi tuntutan kita itu jelas karena kita menarik garis yang jelas dari kolonial jadi kalau pemuda ini gak mau menarik yang jelas pasti mereka mau ditindas mereka bukan yang mau ditindas mereka ingin menjadi bagian dari penindas ya 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 selamat menikmati